Halo sobat fansis, aku Chelsea, disini aku akan memandu kalian dalam edisi cerita singkat bareng Putri Saika atau lebih dikenal dengan Kacika. Nah, Kacika ini adalah salah satu penentu dalam kemenangan tim Indonesia di Suhani Natakap tahun 2019. Hai sobat fansis, nah sekarang udah bersama Kacika, apa kabar Kacika? Alhamdulillah, soalnya apa kabar? Soalnya Tuhan, disimukannya apa sekarang? Sekarang masih sibuk rekan pria, terus kan udah mulai bisa latihan lagi, jadi sibuk latihan gue balikin di visi. Nah, Kak, ngomong-ngomongin kan sekarang lagi ada piala sekandinata ya? Nah, dilihat piala sekandinata itu aku langsung kayak kacika gitu loh, pas ikut piala sekandinata. Nah, gimana sih Kacika kayak perasaannya? Sebenernya aku seneng ya bisa menjadi salah satu bagian dari tim juga waktu itu. Bangga juga pasti, bangga juga bisa bawa piala Suhani Natak balik ke Indonesia setelah penantian 19 tahun lamanya. Masih ya bangga banget ya. Masih ya bangga banget sebetulnya. Kan itu kacika main sama Kak Ana ya di partai final, dan itu pun penentuan. Dan sebelum-sebelumnya tuh kacika kayak belum pernah panteran sama Kak Ana. Kan tadi sebelumnya tuh kan kanyitaan itu. Terus tiba-tiba dipanterin sama Kak Ana. Nah, gimana sih perasaan yang pasti? Perasaan pasti waktu itu tegang ya. Kayak udah partai final, terus ganti tukar paner kan. Cuman sebelumnya udah ada omongan dulu, udah ada briefing sama Atlantis, sama tim-tim yang lain. Jadi ya mau gak mau ya kita harus siap. Mau dipanterin siapapun ya kita harus siap gitu. Apalagi ini juga, waktu itu kan juga udah partai final kan? Ya udah kita harus habis-habisan mau itu mau main sama siapapun. Yang penting kalau kita mau kasih yang terbaik lah waktu itu. Maka kalau diingat-ingat nih, kan waktu itu ya Kak Cika sama Kak Ana udah setetam tuh udah kalah. Dan setiap dua tuh itu juga udah ketinggalan. Nah, apa sih motivasi Kak Cika tuh bisa apa ya? Bisa ngejar gitu ya ngejar bisa rubber in game gitu sama Kak Ana, gimana sih bisa fokus lagi. Perasaannya waktu itu pas ketinggalan sih kita gak ada mikir banyak ya. Kita cuma mikir gimana caranya kita bisa dapetin poin demi poin gitu ya. Lagi kan udah ketinggalan. Jadi kita berusaha main lebih nothing tulus. Terus juga alhamdulillah kita bisa ngejar tuh. Akhirnya setelah kan harus diusaha gitu kan. Pas ketiga, karena kita udah bisa ambil setelah. Nah, kita bisa lebih pede lagi sih pas ketiga. Nah, dari seketika itu dari awal kita udah makin yakin mencari diri buat ambil set itu. Dan alhamdulillah kita bisa menangin. Juga kita bisa jadi penentuan buat bawa pulang ke FIARA SELAN. Sebelumnya ada FIARA SELAN. Kayak di Indonesia gitu bisa bawa pulang ke FIARA SELAN DINATAR setelah bertahun-tahun lamanya gitu. Kalo FIARA SELAN DINATAR sih kalo dari awal berbadi sih gak ada ya. Karena gak nyangka juga sih. Gak, gak, gak apa ya. Gak ice pipe juga kalo bakal bisa ambil FIARA SELAN DINATAR setelah 19 tahun. Terus apalagi pas di match aku jadi penentuan juga ke lainnya. Jadi itu bener-bener gak ada FIARA SELAN DINATAR. Nah kak, ada kejadian lucu gak sih kak? Aku gak tau ya kalau ini tuh lucu apa ya. Tapi bagi aku ini sih lucu sih. Jadi kan pas match sebelumnya itu kan udah 20 ya. Aku sama anak tuh lagi memanasan di wang A. Terus pas udah liat 20 aku sama anak langsung, Nana ayo kita ke atas ini udah mau 20 ini udah mau game ini. Jangan sampai ketinggalan selebrasi sama anak-anak. Kan gak lucu ya anak-anak pada selebrasi. Kita tuh kita datang terakhiran gitu kan. Nah terus akhir itu kita langsung main lari tuh. Dari wang A ke lapang pertandingan. Kita lumayan sih lumayan jauh. Dari wang A ke lapang pertandingan. Terus harus naik tangga beberapa kali lah. Terus kita spring, lenda spring. Sampai sambil kita triak-triak kayak ayo na, ayo na gitu kan. Ini udah mau game aja, jangan sampai ketinggalan. Aku triak-triak lah gitu di lorong-lorong gitu kan. Sampai diliatin nih sama manitia-manitia, sama ada yang lain kan. Cuman ya kita ya udah lah bodo amat. Kita tanggung udah mau game gitu. Terus ya mungkin belum rejeki ya di match itu kan. Ya udah jadi tadinya tuh kita enjoy nih. Enjoy. Karena kayaknya kita awal gak jadi main nih gitu kan. Saya udah mau game gitu ya. Terus tau-tau kita disuruh main kan. Jadi dari yang enjoy kita udah jadi tegang. Terus aku sempet pegangan anak. Terus kayak, aduh tangan kita berduanya dingin nih gitu kan. Cuman ah ya udah jangan-jangan terlalu mikir kesitu sih kita ya. Jadi ya udah mau gak baik kita harus main gitu ya. Tergang-tergang. Cuman ya kita gak terlalu fokus ke si tergang itu tadi sih. Udah enak kita main semaksimal aja. Kita gak usah mikirin menang kalah. Toh kita juga di lapangan gak main kedua doang kok. Maksudnya di belakang kita tuh banyak yang support dari tim, latih, manajer semua itu. Banyak yang support. Jadi kita gak usah ngerasa main sendirian disitu. Apalagi pas penjualan ketinggalan itu kan. Banyak yang support dari, supporter juga ada dari tim semua. Kita mau ngasih semangat tuh kayak kita jadi ke pacu lagi gitu. Jadi itu sih yang gak loka bisa di lupa sih. Itu sih ya kan. Ya tentunya sih. Masih lari-lari. Masih lari itu ya masalahnya tuh sempet kesandung berapa kali. Terus sempet lagi bawa rakyat. Tiba-tiba rakyatnya jatuh lah. Terus kesandung gitu-gitu. Tasnya jatuh gitu. Pokoknya tuh kita tuh udah. Udah. Hebring banget lah. Udah. Bukanya sampe lah. Jangan sampai ada ketinggalan deh. Selebrasi. Aku gak mau bisa ketinggalan gitu. Ya. Malu juga sih. Pasti lihat hari lari ya sama orang-orang. Ya orang mikir kayak. Ya orang kenapa sih lagi masari. Gila sekali apa gimana gitu. Nah pak. Nih terakhir Mika. Pesan untuk temen-temen yang lagi berjuang di WJC sekarang nih. Apakah pesan-pesannya. Tolong. Silahkan. Buat temen-temen yang sekarang lagi berjuang di WJC. Aku cuma pesan kayak. Semangat buat temen-temen yang sekarang lagi berjuang di WJC. Buat semuanya. Berikan. Penampilan kalian yang terbaik. Gak usah bikin menang kalah. Jangan pernah ngerasa main sendirian. Karena. Banyak yang support kok. Gak cuman disana. Bahkan. Kita yang di Indonesia pun juga. Pasti support temen-temen semua. Dan. Pastikan. Kita semua berharap. Temen-temen semua bisa mempertahankan. Tidak rasanya nyata ya. Jadi. Tetap semangat. Jangan pikir menang kalah. Berikan yang terbaik. We are the best. Nah. Itu dia cerita Adul Menzis kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Go Menzis!